Pemirsa mewobohnya COVID-19 membuat pendapatan warung makan menurun. Pembagian bantuan makanan yang bekerjasama dengan warung makan pun memberikan tambahan pemasukan yang tentunya saat membantu pemilik warung sekaligus masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan physical distancing yang diterapkan sebagai salah satu langkah mencegah penularan COVID-19 berdampak besar terutama pada sektor ekonomi. Tak terkecuali bagi pelaku usaha warung makan yang pembelinya kini jauh berkurang. Ekstra Joss dalam kegiatan Ayo Bergerak membantu ribuan warung makan dengan membeli nasi bungkus dan membagikan kepada puluhan ribu pekerja harian yang terdampak kebijakan physical distancing. Tidak hanya di Jakarta, kegiatan ini juga dilakukan di berbagai daerah juna merah COVID-19. Dengan kegiatan ini, pemilih warung makan terbantu dalam menjalankan usahanya dengan masuknya pesanan yang ada. Saya terima kasih kepada Ekstra Joss dalam wabah COVID-19 ini. Kami seorang pendagang wartak ada pemasukan. Sementara itu masyarakat penerima nasi bungkus bersyukur atas bantuan ini karena dapat membantu mengurangi beban di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Ekstra Joss atas bantuan makanan dan suplemen kesehatannya. Ekstra Joss tingkatkan daya tahan tubuh. Program bantuan makanan ini bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat namun juga pelaku UMKM seperti warung makan. Program ini diharapkan dapat terus berlangsung untuk memulihkan ekonomi masyarakat khususnya kalangan bawah. Dari Jakarta, Salsabila dan Enggar, INews melaporkan.